Kesiapan psikologis dan mental akan berperan penting dalam mengendalikan emosi saat melakukan investasi. Bagaimana emosi bisa mempengaruhi keputusan yang Anda ambil saat berinvestasi? Saya, Atma Jaya Mahatma, sore ini akan membahas mengenai jebakan psikologis investor dalam Danamon Financial Friday. Secara alami, otak manusia berperan secara emosional mengarahkan kita untuk mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Berkaitan dengan investasi, emosi kita juga memiliki kecenderungan untuk terus mencari keuntungan dan menjauhi kerugian. Ini yang menyebabkan investor sering terjebak secara psikologis. Dalam berinvestasi, dengan dorongan emosional membuat manusia cenderung memiliki persepsi tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Curtis Faith dalam buku The Way of the Turtle. Antara lain, menghindari kerugian dan mencari keuntungan. Mengunci keuntungan dan tidak menerima kerugian sehingga membiarkan kerugiannya membesar. Atau kita sebut dengan sindrom gate affinities. Bergantung pada banyaknya informasi. Memperpercayai sesuatu karena banyak yang mempercayainya. Mengambil kesimpulan berdasarkan data yang minim karena rekomendasi dari teman dekat. Ingat, ketika pernah untung, namun lupa ketika pernah mengalami kerugian. Persepsi-persepsi inilah yang mengantarkan investor pada dua kondisi jebakan psikologis. Yaitu, satu serakah atau ingin untung lebih banyak sehingga membuat investor menambah investasinya lagi tanpa memikirkan faktor resiko. Yang kedua adalah ketakutan. Ketakutan akan kerugian yang membuat investor tidak lagi objektif dalam menilai investasi dan melakukan penjualan atau melepas investasinya. Nah, bagaimana solusi menghindari jebakan psikologis dalam berinvestasi ini? Yang pertama, kita dapat membuat rencana investasi. Dengan mengetahui profil resiko dan tujuan investasi Anda sebelum berinvestasi. Kenali produk investasi yang akan Anda tempatkan dan sesuaikan dengan profil resiko dan tujuan investasi Anda. Yang kedua, lakukan penyesuaian rencana dan portfolio investasi Anda secara berkala. Rencana investasi mungkin berubah karena perubahan tujuan. Sama seperti hal-hal kondisi pasar yang bisa berubah setiap waktu karena pengaruh ekonomi, politik, ataupun sosial. Oleh karena itu, Anda perlu secara rutin melakukan penyesuaian terhadap portfolio dan alokasi dana investasi Anda. Yang ketiga, exit strategi. Dalam setiap perencanaan, Anda perlu memikirkan juga strategi keluar atau yang biasa kita sebut dengan exit strategi. Maksudnya apa? Apabila ada kondisi jangka panjang yang menyebabkan investasi tidak sesuai rencana, Anda perlu melakukan plan B. Rencanakanlah dengan hati-hati plan B ini. Apakah Anda perlu mengurangi porsi investasi? Memindahkan alokasinya? Atau Anda harus benar-benar keluar dari instrumen tersebut? Ini yang kita sebut dengan exit strategi. Semoga langkah-langkah ini bisa membantu Anda menghindari jebakan psikologis dalam berinvestasi. Apabila Anda membutuhkan saran atau arahan lebih lanjut, jangan pernah ragu berdiskusi dengan investment spesialis Anda di Bank Danamon. Demikian bahasan kami sore hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan, tulis saja di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, klik like and share. Kami akan hadir kembali di Danamon Financial Friday berikutnya, tentu dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik. Selamat sore! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!